Intro Pemirsa Sambut Ramadhan tahun 2022, PT Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan energi khususnya dalam produk bahan bakar minyak dan LPG aman untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ketahanan stok sendiri dipastikan untuk semua jenis BBM mulai dari Solar, Pertalight, dan Pertamax. Data dari Pertamina Patra Niaga Jawa bagian tengah tercatat rerata konsumsi harian BBM jenis gasolin di awal tahun ini berada di angka 12.671 kiloliter per hari dan BBM jenis gasolin berada di angka 6.587 kiloliter per hari. Sementara rerata konsumsi harian produk LPG berada di angka 4,360 metri ton per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 6% untuk BBM gasolin, 9% untuk BBM gasoil, dan 0,8% untuk LPG dibanding rerata konsumsi harian masing-masing bahan bakar tersebut di tahun 2021 yang lalu. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan aktivitas seiring dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sejak awal pandemi di tahun 2020, sehingga kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat dapat selalu terpenuhi dengan aman, terlebih pada bulan Ramadan ini. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan penyaluran solar subsidi aman, lancar, dan terkendali di Jawa Tengah dan DY sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ketahanan stok solar di Jawa Tengah dan DY adalah 16 hari, belum termasuk ketahanan stok di kilang dan kapal. Kami siap menyalurkan solar subsidi di 754 SPBU di Jawa Tengah dan DY. Sementara itu krisis geopolitik yang terus berkembang sampai saat ini mengakibatkan harga minyak dunia melambung tinggi di atas 100 USD per barel dan mendorong harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price per 24 Barat 2022 tercatat 114,55 USD per barel atau melonjak hingga lebih dari 56% dari periode Desember 2021 yang sebesar 73,36 USD per barel. Dan ini membuat Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga BBM non-subsidi, salah satunya Pertamax yang mulai tanggal 1 April 2022, BBM non-subsidi gasolin RON 92 disesuaikan harganya menjadi 12.500 per liter dari harga sebelumnya 9.000 per liter.